Puluhan kadar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII terlibat bentrok dengan sejumlah pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara kami siang. Benturan dipicu saat sejumlah masa berhasil melompati pagar kantor Kemena. Terima kasih Anda masih di Buletin Indonesia malam. Pemirsa sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP kembali dilaksanakan hari ini. Delapan saksi akan dimintai keterangan mengenai peran mereka dalam perencanaan anggaran IKTP. Namun hanya tujuh yang memastikan hadir. Pemirsa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nada Tul Ulama Giai Haji Hashim Muzadi meninggal di Malang Kamis pagi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu wafat akibat penyakit yang dideritanya sejak tahun terakhir. Hashim dimakamkan di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat.